S.S. akhirnya meminta maaf, karena memaki dan memberikan bintang satu kepada driver ojek online bernama Ahmad Asep, asal Cirebon, Jawa Barat. Permintaan maaf itu disampaikan, usai rumah S.S. digeruduk puluhan driver ojol yang merupakan rekan Asep. Dilansir dari Kompas.com, mediasi dihadiri oleh Kapolsek Gunung Jati, AKP Abdul Majid. Sementara itu, dalam keterangannya, S.S. mengatakan dirinya memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun, dia meminta bukan hanya dia saja yang mengoreksi diri, tetapi juga pihak driver ojol. Sebelumnya, driver ojol bernama Ahmad Asep dimaki-maki oleh S.S. Peristiwa itu terjadi pada minggu 30 Januari 2022, sekitar pukul 12.14 waktu setempat. Saat itu, dia mendapatkan pesanan untuk mengantarkan makanan ke kawasan Jadi Mulia, kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Dia pun membelikan makanan dan mengantarkannya ke titik lokasi yang dikirimkan pelanggan. Pelanggan tersebut, kemudian meminta Asep bertanya kepada pelanggan itu, mengenai lokasi rumahnya. Namun, Asep malah mendapatkan kalimat kasar dari pelanggan tersebut. Bahkan pelanggan memberikan bintang 1 di aplikasi. Asep mengatakan, kejadian ini adalah kali pertama baginya. Dia juga menunjukkan beberapa histori pesanan dengan pemberian bintang 5. Dapat bintang 1, baginya seperti kerja keras tidak dihargai. Asep tidak akan memperpanjang masalah itu, karena pelanggan tersebut sudah meminta maaf di depan umum. Bintang 1, baginya seperti kerja keras yang dihargai. Tadi saya sudah ditepon. Saya tidak tahu namanya, tapi nomornya masih saya simpan. Bukan patrik, patrik kedua. Dia bilang, dia wargil dari kalian semua. Minta klarifikasi. Saya bilang, ya betul. Saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan. Tapi, mari saling koreksi diri. Jangan cuma saya, customer saja yang harus diminta memperbaiki diri. Kalian juga, orang-orang manusia-manusia, harus memperbaiki diri. Aksi wanita tersebut sontak diikuti ketiga rekannya yang lain. Mereka kompak mengembat daster ke dalam tas mereka.